kita di Bukit Jengkoang lagi kali ini kita akan uji terbang JN39 yang potongan laser cutting seperti bagian ini ini laser cutting jadi tinggal kemudian termasuk yang paling penting juga bagian ini konstruksi dari nose block jadi dia ada dua satu dua ini juga laser cutting kemudian yang bagian dalamnya ini ini juga laser cutting termasuk sudut downtrasnya juga sudah terbentuk jadi semuanya laser cutting kita akan coba uji terbang sebelum kita revisi dari pola yang manual cut angin sepoi berhembus dari sana ke arah sini jadi kita lemparnya atau rilisnya melawan angin JN39 laser cutting jadi nanti teman-teman bisa lebih mudah kita coba 400 putaran karet oke istimewa radius beloknya juga oke oh belok lagi ayo belok 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 aduh putaran karet habis oh ternyata gliding lurus di mana ini kita ada di tanaman cabe kenapa tidak terlihat sama sekali wah itu dia ini tanaman cabe besar dia sudah panen entah yang keberapa ya sudah panen beberapa kali nah ternyata untuk laser cutting saya hanya menambah beban depan yaitu timah di bawah nose block sedikit jadi saya kira ini untuk membuatnya dari laser cutting nanti bisa lebih mudah kita coba terbang sekali lagi kemudian belokan ke kiri saya akan coba tambah dengan cara rudder saya tambah ke kiri kemudian climb nya naik kurang ini saya tekuk ke atas sedikit bagian tepi oke kita beri putaran karet lebih banyak kemudian bersama teman-teman drone malang kita coba maksimal putaran 630 masih karet pendek 2 resampean wah ternyata masih lurus juga berarti kurang hahaha oke ternyata gliding nya masih ke kanan kali ini di daerah yang banyak tanaman wortel juga ada Om Dondi selamat pagi oke flight test dulu selamat pagi 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 kita coba lagi dengan 650 putaran karet atuh ternyata terlalu belok kekiri sehingga terbentur hahaha jn39 laser cutting sekali lagi 650 dengan tambahan belok kekiri kemudian apa ya wing washing untuk yang kiri wistimewa dan laser cutting ini saya kira lebih mudah dibikin terutama di bagian nose blok kalau beratnya masih tetap tanpa karet 11 gram sekitar eh 11 gram mantap lightingnya oke sekali uh cos cos aja ternyata kelits kelits yang yang acknowledged